Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Tutorial Oke langsung saja Disini saya akan memberikan informasi ya Yaitu kabar baik buat kalian Yang pernah ditipu oleh giveaway palsu Yang mengatasnamakan artis Baim Wong Dimanapun baik di SMS Ataupun di Instagram Ataupun di Facebook Atau dimanapun ya Ingat saya ulangi sekali lagi Ini saya memberikan kabar baik buat kalian Yang pernah ditipu oleh giveaway Baim Wong Palsu atau orang yang mengaku sebagai Baim Wong Yang mengatasnamakan Baim Wong Giveaway palsu yang mengatasnamakan Baim Wong Dimanapun itu ya Kalian akan diusut oleh Baim Wong langsung ya Nah jadi Baim Wong ini langsung saja saya berikan informasinya ya Bentar saya buka Instagram Kita langsung pergi saja ke Baim Wong ya Kita ke Baim Wong Ingat Baim Wong akunnya hanya ini Akun Baim Wong hanya ini Lalu lihat Kita scroll yang ini ya Berita yang ini Nah Kita lihat ini Baim Wong sudah bertindak ya Ini karena sudah banyak sekali penipuan Yang mengatasnamakan Baim Wong Karena sudah viral ya Bahkan ada yang ketipu sampai puluhan juta Belasan juta Lihat ini ya Sudah keterlaluan Sudah Teman-teman dekat saya Kayak yang kasih info Kayaknya udah gak bisa diem lagi Yang merasa udah pernah kena tipu Dan benar-benar udah transfer Nah itulah SMS ataupun itu DM ke saya bersama dengan bukti-buktinya Insya Allah kita tangkep-tangkepin Saya gak bisa diem lagi Nah Jadi disini saya jelaskan ya Tolong buat kalian yang pernah ketipu Oleh giveaway Palsu yang mengatasnamakan Baim Wong Berapapun ya Jumlah penipu Penipuannya Anda kerugi sampai 100 ribu Jutaan atau berapa Apapun Berapapun nominnya Nominnya itu Tolong segera Rapor ke Baim Wong Ya segera rapor ke Baim Wong Dengan cara Memberikan bukti-buktinya ya Anda bukti cetanya Bukti transfer Atau apapun itu Tolong Kalian Segera memberikan Laporan Langsung ke DMnya Baim Wong Cara mengirim DMnya Gimana Gini ya Contohnya ya Saya ingin mengirimkan pesan Kita buka Iginya Baim Wong Lalu kita Pencet saja kirim pesan ini Kita buat laporan ke Baim Wong Kita Laporkan saja Ke Baim Wong Kita tulis Apa Kronologinya Seperti apa Lalu kita berikan bukti-buktinya Berikan bukti Kalau kalian memang Benar-benar ditipu oleh Para oknum yang mengatasnamakan Baim Wong Dengan mengadakan giveaway palsu Ingat Ini cuma Untuk yang pernah ketipu oleh Giveaway palsu yang mengatasnamakan Baim Wong ya Bukan artis-artis yang lain Jika kalian Jika kalian pernah ditipu oleh Artis-artis yang lain Maksudnya Ditipu oleh penipu yang mengatasnamakan Artis lain Seperti mungkin Raffi Ahmad Ataupun Sule Atau siapa Jika kalian pernah ditipu oleh Penipu Oknum penipu yang mengatasnamakan Artis tersebut Selain Baim Wong Maka Jangan kirimkan ke Baim Wong ini ya Jangan kirimkan ke DM-nya Baim Wong Akan tetapi Langsung saja Kirimkan ke Laporkan saja Langsung ke polisi Agar segera diusut Lalu Ini Ini diberkuat lagi Baim Wong sudah tidak Bisa diam Lalu kita lihat Lihat ini Baim Wong sudah Mengetack ya Mengetack Polda Metro Jaya Lalu Kita juga Mengetack juga IG-nya Polda juga Nah Ini langsung saja Saya buka Instagram Buka Youtube ya Di Youtube juga Baim Wong sudah Melaporkan Ya ini Lihat di video ini Baim Wong sudah sangat jelas Sekali melaporkan Nah oke Ini langsung saja Saya skip videonya ya Agar kalian tahu Nah jadi ini Baim Wong Ring-ring Satu Polda Baim Wong ini Sudah tidak bisa Diam lagi Sudah tidak betah ya Karena sudah banyak Sekali korban-korban Yang sudah mengadu ya Ke Baim Wong Bahkan teman-teman Yang Baim Wong juga Banyak yang mengadu ke dia Bahwa banyak sekali Penipuan yang harus Namakan Baim Wong Dengan mengadakan Giveaway palsu ya Nah ini lihat Judulnya Jangan coba Tipu-tipu Jangan mencoba Tipu Langsung tangkap Oknum yang nipu Pakai Whatsapp Atau SMS Nah ingat Ini lihat Kita lihat ya Ini Mbak Imos Ini membuat laporan ya Ke Polda Metro Jaya Langsung Mbak Imos langsung datang Tanpa diwakili Tanpa Perlu Diwakilkan Mbak Imos langsung Melaporkan sendiri ya Kasus ini ke polisi Jadi Saya himbawkan Buat kalian Yang pernah Ketipu Akun-akun bodong Seperti ini ya Contohnya Saya contohkan Akun bodong Bentar Akun bodong ini ya Contohnya Akun bodong Nah contohnya Akun bodong Seperti ini Hati-hati ya Karena ini Akun bodong Akun penipuan Yang mengatasnamakan Mbak Imos Contoh lagi Giveaway Indonesia Life ini ya Nah jika kalian pernah Ditipu Akun-akun seperti ini Yang bukan akun asli Dari Mbak Imos Tolong Segelar raporkan Berapapun nominalnya Berapapun uangnya Kalian jika pernah Transfer Dan kalian ditipu Dengan mungkin Nomor kalian Diblokir Atau apa Tolong Segelar laporkan ya Laporannya Seperti apa Ya tentunya Dengan cara Menceritakan Koronologinya Lalu kita Kirim chatnya Kirim chatnya Ke Mbak Imbong ya Chat-chat Bukti chat kalian Dengan penipu itu Agar apa Agar nomor penipu itu Dapat dilacak Oleh kepolisian langsung ya Karena kepolisian itu Alatnya sangat canggih Jadi tolong Kerjasamanya Agar tidak ada penipuan Agar penipuan di Di Sosial media Dimanapun ini Hilang ya Karena sudah Banyak sekali Penipuan Sudah banyak sekali Para Korban yang Ketipu sampai Belasan juta Puluhan juta Jadi seperti itu Dan ada tambahan lagi Ini saya ingatkan Sekali lagi ya Jika kalian Dapat SMS Ataupun DM Ataupun Mungkin Inbox Dari Facebook Yang mengatasnamakan Baim Wong Tapi anda diminta Untuk melakukan Transfer uang Terlebih dahulu Tolong jangan ditanggepi ya Ini contohnya Jika kalian menemukan Di Facebook Seperti ini Tolong Kalian jangan pernah tergiur ya Dengan hal seperti ini Dengan gampangnya Giveaway 100 juta Spampe 5 juta Atau berapapun Tolong Kalian jangan Tertipu oleh Seperti grup-grup Seperti ini Di Facebook ya Karena Baim Wong Tidak pernah mengadakan Giveaway disini Jadi seperti itu Tolong didengarkan ya Jika kalian mendapat SMS Juga pun Baim Wong Tidak pernah mengadakan Giveaway di SMS ya Dan jika mungkin Ada di WhatsApp Kalian diminta Untuk Memberikan data pribadi Mengirimkan uang Sumlah uang Dengan alasan Untuk Biaya admin Atau apa Sebagai testi pemenang Itu bohong ya Baim Wong Tidak pernah seperti itu Ingat Giveaway Baim Wong Itu gratis Ya kalian mendapatkan Giveaway Dari Baim Wong Itu gratis Kalau bayar Itu berarti Adalah giveaway Palsu 100% palsu Jadi seperti itu Ingat Saya ingatkan sekali lagi Berarti kalian Tolong segala melapor Ke Baim Wong ya Melapor Kronologinya Ke Baim Wong Ke akun ini ya Agar Segera dipusut Oleh Baim Wong Langsung Agar Segera dilacak Agar Para penipu itu Segera ditangkap Dan tidak ada lagi penipuan Yang beredar di Indonesia Penipuan yang Maksudkan Baim Wong Lagi ya Jadi seperti itu Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh